Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakala ilmalana illa ma'alam tanah Tuan-tuan dan perempuan yang mati sekalian Alhamdulillah kita masuk malam yang ketiga Ramadhan pada malam ini Alhamdulillah kita sangat berdasarkan baik Kerana bersama dengan kita Tuan-tuan ingat program kita ini Seawal pukul 7 pagi besok ada program Yang dipanggil sebagai sentuhan subuh Kita buat dalam sekitar 15-20 minit begitu Kemudian kita ada tausiah zuhur Sekitar dalam 15-10-15 minit Dan kita ada insyaAllah yang kita panggil Hashtag salam husnul khatimah 1 Iaitu pada pukul 5 dan pukul 6 Yang ini hashtag salam husnul khatimah 2 Yang biasanya berjalan pada pukul 10 Pukul 11 malam Mereka pukul 10 hingga 11 malam Jadi tuan-tuan dan perempuan Program kita penuh Pada masa yang sama tuan-tuan dan perempuan Ada satu organisasi Yang namanya Yayasan Budi Yayasan Budi Doktor Yayasan Budi ini Yayasan Budi Ehsan Dia program satu hari 13 kali Live 13 kali Dalam masa sebulan ini 390 kali mereka ada Sekarang ini teman kita Syamsul Debat Sedang live sekarang ini Menggunakan Yayasan Budi Ehsan InsyaAllah Tuan-tuan dan perempuan Yang mati sekalian Bersama saya ialah Yang berbahagia Profesor Mahdiah Dr. Muhammad Redwanti Abdullah Nama yang besar Nama yang tidak perlu saya ulas Lebih panjang lagi Tuan-tuan dan perempuan Saya kenal beliau sejak Forum Perdana Ewal Islam Mungkin dalam dekat-dekat Dekat-dekat 20 tahun yang lalu Setelah mengenali beliau Dan biasa berforum Dan biasa menjadi Ahli panel saya Ketika itu saya jadi moderator Lepas itu bila saya mengundurkan diri Beliau pula menjadi moderator Forum Perdana Ewal Islam Dan juga tuan-tuan Beliau telah melibatkan Banyak program-program TV TV1 TV Sebegala-gala TV Biasanya Dr. Redwanti Abdullah Biasanya ada tuan-tuan dan perempuan Jadi kita Sangat gembira lah pada malam ini Dapat bertemu Suha dengan mereka Tuan-tuan ya Oleh kerana Profesor ni Ada bersama dengan kita ni Saya harap Tuan-tuan ya Semua sekali tuan-tuan Tuan-tuan dan perempuan Di mana juga tuan-tuan berada Kita punya Yang aktif ni Doktor ya Daripada Daripada Singapura aktif Daripada Brunei aktif Daripada Selatan Thailand pun aktif Daripada Indonesia Sebelah-sebelah Batam pun aktif Dan juga tuan-tuan dan perempuan Pernah kita dapat Panggilan-panggilan Daripada United Kingdom Daripada Melbourne Dan Perse Australia Dan sebagainya Jadi Saya harap Masya Allah Tuan-tuan dan perempuan Kita akan buka malam ni Tuan-tuan kita akan buka Siapa-siapa yang nak komen Siapa-siapa ada yang soalan Mengenai apa yang kita Perbincangkan malam ini Tuan-tuan dan perempuan Sedara-sedara Di persilahkan sangat Nanti insyaAllah Ada komen-komen yang datang tu Saya acknowledge Dan kemudian tu Saya nak bentangkan Kemudian boleh di komen Oleh Dr. Muhammad Redwanti Yang bersama kita pada malam ini Jadi Saya rasa Kalau Doktor dalam permukaan Dalam masa 2-3 minit Membuka ni Doktor nak bagi Kata-kata permukaan Sila doktor Sila Halo 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 Doktor Allah Ya Allah Halo Doktor Halo Dia sangkut sikit tadi Dengar Doktor tak dengar saya cakap tadi Doktor tak dengar tadi Ini pun sangkut ni Halo Halo Oh tak jelas Saya pun Saya pun tak jelas Dengan doktor ni Saya pun tak jelas Situ internet Okey ke doktor Tak tahu Dengar Suara Suara Tak 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 apa ni Macam tak keluar Suara tak keluar Suara tak keluar ni Saya ingat Mungkin ada Ada masalah internet kot Masalah Apa ni Doktor pakai wifi ke Pakai Pakai hotspot ke Pakai apa ni Halo Halo Saya pakai wifi Oh Kami Macam mana Boleh bantukah Teknikal Yelah Kita Kita Okey Kita punya Okey Nampaknya Masalah Di sebelah Di sebelah Doktor Reduan ni Ada masalah Saya nampak Halo 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 Ya Dengar 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 Okey 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 Cuba Doktor cakap sikit Apa-apakah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus Teruskan Saya minta tadi Bagi mukaddimah Dalam masa 2 minit Begitu Mukaddimah awal Daripada doktor Sila doktor Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pernamanya Saya ucapkan terima kasih Pada Datuk Kerana Bagi peluang Pada saya Untuk kita Bersama Di Alamaya ni Biasanya Saya dengan grup-grup lain Malam ni Saya dengan Grup Datuk Alhamdulillah Dan saya rasa Bersyukur Kerana Allah SWT Bagi kita Kesempatan Untuk berada dalam Bulan Ramadan Malam ni Sudah malam Malam yang ketiga Kita berterawif Sama keluarga kita Dan insyaAllah Mudah-mudahan Kita dapat meneruskan Ramadhan ini Sehingga Selesai Dan seterusnya Bertemu Ramadhan Yang akan datang Saya doakan Kepada semua Yang mengikuti Ceramah Ataupun Pertemuan kita Pada malam ini Akan mendapat Keberkatan Bagi Allah SWT Dan majlis ilmu Kita akan diberkati InsyaAllah InsyaAllah Doktor Malam ni Kita nak bincang Tentang Ramadhan Kita nak makan Sebagai Ramadhan ni Titik Kesatuan umat Ramadhan Menyebutkan Titik kesatuan umat The point of Umatik konsolidasi Itu yang kita Nak bincang Pada malam ini InsyaAllah Saya nak bagikan Pembincangan ni Para penonton Yang berhenti sekalian Saya nak bagikan Pembincangan ni Pada tiga Kepada tiga Kata orang tiga Pasar Pasar yang pertama Kita nak dengar Sikit-sikit Hal-hal Tentang Peribadi sikit Tentang doktor Yang kedua Saya nak cerita Tentang Bagaimana Tentang Perjuangan dia Dalam menegakkan Islam Di permukaan Bumi di Malaysia Dan Seluruh Di Tenggara Asia Dan di Asia Di mana-mana pun InsyaAllah Dan yang ketiga Tuan-tuan dan puan Kita nakkan Sentuhan-sentuhan beliau Mengenai Ramadhan Macam mana Kita nak melahirkan Muslim personality Dalam cadangan-cadangan beliau Saya tengok Saya banyak baca Tuan-tuan Sejak akhir-akhir ni Saya baca Sepuluh Daripada Artikel-artikel Yang bila tulis Mulai daripada 22 Hari bulan Mac Sampailah kepada 25 Hari bulan 4 Maksudnya Sebulan Begitu Saya mengikuti Ada 10 Dan saya Dapati Berbagai-bagai Tajuk Yang mereka Bincangkan Tapi Untuk permulaannya Doktor Saya sangat Macam tadilah Berterima kasih Di atas Kehatiran Doktor Pada malam ini Apa yang kita Nak tahu Dan apa Para penonton Yang nak tahu Apa yang Kita nak Kalau kita Doktor Apa yang Kita nak Perkenalkan Doktor Saya tengok Doktor Tulisan Politik Ada Sosial Ada Tentang Nak hidupkan Nak hidupkan Nasionalisme Dalam bentuk Malaysia Itu ada Kemudian Akademik Ada Kemudian Da'wah Hanya Ada Jadi Saya pun Nampaknya Berapa Seratus Seratus Satu Dia bancuh Menjadi Satu Jadi Saya ingat Kenapa Doktor Mempunyai Kata orang Dia punya Front Front Dalam kita Berkorban Dalam kita Berjuang Dalam hidup ini Berbagai Front Ada orang Misalnya Kalau akademik Akademik Saja Tapi Ada orang Kalau misalnya Kata Kalah Dia bekerja Dalam lapangan Ekonomi Misalnya Biasanya Dia ekonomi Saja Kalau perubatan Perubatan Saja Tapi doktor Saya rasa Multi prong Saya ni Tak ada apa Kita ni Hanya Insan Kerdil Cuma Bila Saya Mengambil Kebetusan Untuk Memeluk Agama Islam Buat selama-lamanya Lebih kurang Dah 35 5 tahun Saya Memeluk Agama Islam Ada tahun 1985 Dan Sekarang ni Dah tahun 2020 Lebih kurang 35 Tahun Daripada Seorang Anak Cina Datuk Yang Tak ada Apa-apa Hanya Allah Bagi Kesempatan Untuk kita Belajar Agama Daripada Sekolah Sebab Saya Belajar Agama Tidak Ketika Pelajar-pelajar Bukan Islam Keluar Saya Duduk Dengar Dan sebagainya Saya Ikuti Saya duduk Dalam Kelas Saya Dengar Dan Bila ada Perperiksaan Saya ambil Perusahaan Itu Dan Dulu SRP Saya Boleh Dikatakan Cina Satu-satunya Cina Yang ambil Agama Tidak Alhamdulillah Dengan Izin Allah Rizal pun Alhamdulillah Sampai ke SPM Sampai ke STPM Maknanya Allah Lorongkan Hati itu Untuk Mendalami Agama Islam Saya Bukan Ustaz Datuk Lata belakang Saya ini Hanya mendapat Sedikit Belajar agama Dari sekolah Yang Saya duduk Dalam kelas Itu saja Maknanya Saya Bukan macam Orang lain Ada kesempatan Bada kecil Belajar agama Masuk sekolah agama Dan sebagainya Saya daripada sekolah Tadi ke Cina Masuk sekolah kebangsaan Masuk sekolah Menengah Dan sebagainya Dan kemudian Saya Dekat universiti pun Ambil bidang Dalam bidang politik Datuk Oh Bidang Sains politik Datuk Okey Okey Dan saya Melanjutkan pelajaran Bidang keselamatan Pertahanan Dan keselamatan Dan kemudian Saya sambung Sikit PhD Dalam bidang politik Politik dan kerajaan Jadi Kalau Saya Menyentuh Sesuatu itu Mungkin Saban hari Kadang-kadang Setiap minggu Bila saya Menyinggung Perkara-perkara Berkaitan dengan Politik itu Itu Adalah Dalam Bidang Yang saya belajar Dengan ilmu Yang sedikit Yang saya ada Dan sudah tentu Sebagai seorang Islam Kita tidak Bila kita belajar Ilmu politik Politik barat Dan sebagainya Pada saya Itu tidak cukup Kita kena Kena blendkan dia Dengan ilmu-ilmu Islam Yang kita ada Sebab itu Dato Daripada Dulu lagi Bila saya mesti Islam Walaupun Kita ni bukan ustaz Tapi orang duk panggil ustaz Dekat ni Tapi saya berazam Kita dilahirkan Ini untuk Jadi ustaz Maknanya Dato Kita dilahirkan Ini masuk Untuk menjadi ustaz Untuk mendalami Agama kita Dato Kan Ya Boang Persepsi Macam Dato Juga Bidang Bidang pentadbiran Itu kan Ya betul Betul Saya lah kan Dato Bidang pentadbiran Dato 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 Bagi isramah Bercakap Soal Islam Pada saya Dato Orang yang Bukan letak Belakang agama Boleh bercakap Tentang agama Ini Ini satu Kredit Dato Kalau orang agama Bercakap soal agama Sebab dia memang Mendalami perkara itu Dato Ini Jangan salah faham Dato Nanti tahu orang salah faham Mula Maknanya Kalau seorang ustaz itu Agama itu Bercakap soal agama Itu memang Bidang dia Memang kerja dia Dato Kita hebat Kita hebat Tidak Dato Moga-moga Allah Buang sifat itu Cuma Nak Bagi semangat Daripada rakan-rakan Kita yang lain Walaupun Kita ni Bukan daripada Bidang agama Bukan latar belakang Apa tu Daripada sekolah agama Tapi kita ada Hak Hak kita Untuk mendalami Agama kita Dato Dan Allah Sebut dalam Quran Yang akan Masuk syurga Ini nanti Orang-orang Daripada sekolah Sekolah agama Sekolah ponduk Dan sebagainya Yang Allah jamin Syurga ini Semua manusia ini Yang beragama Islam ini Yang bertakwa Yang beriman Kepada Allah SWT Sebab itu Dato Sikit lah Sebab Dato Dah tanya Saya jawab je lah Biasanya Biasanya Saya jarang Nak memperkatakan Soal peribadi Tapi bila Saya Memeluk agama Islam Saya Bertekad Saya kena Mendalami Agama ini Kalau tidak Apa ertinya Saya Memeluk agama Islam Saya Saya mesti tahu Agama ini Kalau tidak Bagaimana Saya nak dekat Dengan Dengan Allah SWT Betul Dato kan Kalau kita Biarkan diri kita jahil Sebab Ramai Dato Rakan-rakan saya Bila masuk Islam Kerana nak kahwin Dan sebagainya Dia Tidak Tidak berubah Dato Bila semata-mata Nak kahwin Tak mahu belajar Tak mahu Mendekati agama Tak mahu Orang kata Mendalami Apa yang katakan Apa yang Apa erti kita Memeluk agama Islam ini Akhirnya Daripada mula Dia kahwin Dia masuk Islam Sampai ketua diri Dia tak berubah Dato Allah Ya betul Kita tak mahu lah Perkara ini Berlaku kan Sebab itu Bila Saya Saya Mengambil keputusan Memeluk agama Islam ini Saya Berjanji pada diri Saya Saya mesti berubah Dato Mesti Jadi Seorang Islam Daripada hari ke hari Mesti Jadi Lebih 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 baik Daripada hari ke hari Bulan ke bulan Tahun ke tahun Dan inilah yang saya selalu Nasihatkan rakan-rakan Apa tu Ialah Sedara baru terutamalah Mana mu'allah-mu'allah yang lain ini Islam akan jadi susah Kalau kita jahil Kalau kita tak tahu Kalau kita tidak Mendalami Tapi Kalau kita Mendalami Islam Mengkaji Belajar Islam itu akan jadi Senang Sama-sama juga Dato Nak baca Quran ini Bukan Bukannya Yang mudah Kalau kita tak Kenal huruf-huruf Al-Quran ini Tapi Bila kita mendalami Bila kita mengkaji Bila kita belajar Jadi akan jadi senang lah Baca Quran jadi senang Tapi Kalau kita tak belajar Huruf-huruf Quran ini Apa Macam mana kita nak baca Sebab itu Dato Islam ini Saya selalu sebut Bila kita belajar Bila kita ada keinginan Untuk Jadi lebih baik Pada hari ke hari Dia akan jadi mudah Tetapi Kalau kita biarkan diri kita ini jahil Diri kita tidak mahu belajar Dan sebagainya Kita statik sampai Bila-bila Dan malang Dato Ramai rakan-rakan saya ini Minta Allah Dari pada awal Sampai ke hujungnya Dia tidak berubah Ini yang kita tak mahu Dan saya menyerulah Bukan sahaja kepada Mu'alah Dato Kepada kita juga Kepada Muslim Yang lahir Islam ini pun Kalau kita tak mahu belajar Tak mahu dekati Majlis ilmu Tak mahu tengok Kuliah-kuliah Dan sebagainya Kita membiarkan diri kita ini Jahil Dato Dan kita semakin jauh Pada Islam Kita semakin jauh Pada Allah Akhirnya Kita Agama pada kita ini Sesuatu yang menyusahkan Bila sampai ke peringkat ini Ini yang bahaya Dato Bila kita tak tahu Ini dia akan jadi susah Ini bahaya Dato Sebab itu Dato tanya pendek Saya jawab panjang Tak ada masalah Panjang lagi pun tak apa Tuan-tuan dan perempuan Itulah sedikit Dekat orang latar belakang Yang diberikan kepada kita Tadi dia kata Tuan-tuan Saya pun tidak ada pendidikan Daripada awalnya Tentang agama ini Tetapi kata dia Boleh berbicara Tentang agama Boleh menjadi khatib Boleh mengimamkan Solat Jumat Dan boleh mengimamkan Qiyamul Lail Satu masa dulu Tuan-tuan dan perempuan Dengan Ustaz Osman Ibrahim Arwahnya Dengan Badrul Amin Dengan Rosan Qasim Dengan Ustaz Nasohah Kita pusing Satu negara ini Tuan-tuan Kita jadi imam Kepada Qiyamul Lail Program Qiyamul Lail itu Jadi Itu saya ini Orang Melayu Orang Melayu Walaupun katakan Tidak pendidikannya Tidak asasnya Tidak agama Tapi oleh kerana percampuran Dan pendidikan di luar negara Dan sebagainya Bertemu dengan orang-orang Macam Dr. Ridwan ini Akhirnya kita pun Rasa-rasanya Berada dalam Suasana dan persekitaran itu Tapi saya ini Melayu Okey Jadi saya Orang Melayu Boleh cerita Pasal Islam Rasanya tidak Tidak ganjil Tapi kalau misalnya Orang Cina Masuk Islam Macam Dr. Redwanti Boleh bersyarah Boleh berda'wah Boleh menjadi moderator Dalam forum-forum Mengenai Islam Boleh menjadi moderator Yang ahli-ahli panelnya Terdapat Profesor-profesor Islam Dan sebagainya Ini satu benda Yang saya rasa Saya cemburu sangat Dengan Dengan Redwanti ini Itu yang kita kata Tuan-tuan dan puan Yang saya nak sebut Dalam pengalaman saya Saya tengok orang-orang Yang macam ini Yang masuk Islam Bukan pasal nak kahwin Bukan nak apa saja Tapi masuk Islam Sebenarnya Hatinya tertitip Untuk Menyembah Membesarkan Mengagumkan Bertakarub Kepada Allah Akhirnya Dengan ilmu Mempelajari Terus mempelajari Macam Ustaz Redwanti Kita nampak Hebat Tuan-tuan Hebat 35 tahun Masa Islam Tuan-tuan Tuan-tuan tengok 35 tahun Koran Sebagian besar daripadanya Dikuasai Hadis Sebagian besarnya Dikuasai Tentang Perkembangan Agama Misalnya Revivalism Reformism Reformasi Dalam agama ini Dikuasai Dan tentang Beberapa perkara-perkara Yang dipentingkan oleh agama Tuan-tuan tengok Dalam tulisan-tulisannya Pun dia kuasai Tuan-tuan Yang kita ini Yang dah sebutkan tadi Yang dah Lahir sebagai Islam Besar dan tua Remaja dan Dewasa sebagai Islam Tuan-tuan Kita ini Al-Fatihah pun Tak habis lagi Tuan-tuan Doa kunud pun Tak habis lagi Kita punya doa Abistitah pun Tak boleh baca lagi Koran pun Tak boleh baca lagi Tuan-tuan Jadi saya rasa Ini inilah Bendanya yang Saya nak bawa Tuan-tuan Inilah contoh Yang berada di depan kita Ramai lagi Semua di Malaysia Ramai lagi Dalam dunia Kita dengar macam Cat Steven Cat Steven Masuk Islam Tuan-tuan Tengok macam mana Perjemurangan dia Macam mana dia Dan saya dah jumpa Tuan-tuan dan puan Di England Di Eropa Di Amerika Orang-orang yang Masuk Islam ni Betul-betul Bahkan sebagiannya Mungkin lebih Boleh berbahasa Arab Tuan-tuan Boleh berbahasa Arab Lidah Arab Daripada orang Orang negro Orang kulit hitam tu Boleh bercakap Arab Lebih fasih Daripada kebanyakan Arab Jadi inilah Tuan-tuan Saya angkat topi Dengan orang yang Macam ini Sebab itu Saya punya penghormatan Yang spesial Kepada orang Macam Dr. Redwanti Dan sebagainya Tapi Dr. Redwanti Yang saya nak sebutkan Dalam suasana Yang macam ini Tapi ada satu benda Yang saya Saya baca Saya selalu ikuti Redwanti punya tulisan ni Saya tengok Selain daripada Orang Islam Tapi saya tengok Sifat Sifat yang ada Kepada Redwanti Apa saja Mengenai konstitusi Apa saja Mengenai kedudukan Islam Apa saja Mengenai kedudukan Melayu Dia yang mula-mula Meloncat Dia yang mula-mula Meloncat Kita masih tidur-tidur Lagi Selimok tak tarik lagi Dia dah meloncat Dia dah pada ke depan Dia menjadi Dia punya pembahas yang pertama Dan utama Macam mana Lonjakan itu Berjadikan doktor Seperti itu Saya malu dengan doktor Sebenarnya Macam mana doktor? Datuk Saya Tak ada apa-apa Datuk Cuma Kita ni Sebagai Makhluk Ataupun sebagai Hamba Allah ni Kita ada peranan Kita datuk Inni ja'ilun fil ardi Khalifah Maknanya Allah Jadikan kita Khalifah Di muka bumi ini Dengan ada tujuan Datuk Bukan main-main Jadi saya mengasakan Sebab itu Dulu Bila saya mengambil keputusan Untuk memeluk agama Islam ni Saya sudah Masang satu tekad Maknanya Aku ni Kena jadi Seorang Islam Yang kena berguna Kepada agama Bangsa dan negara Datuk Maknanya Keputusan yang saya buat Itu bukan Benda Benda yang Main-main Datuk Sebab nak dapatkan Islam ni Islam itu mudah Datuk Tapi nak dapatkan Islam itu Susah Datuk dapat apa saya Sebutkan Datuk Islam itu sangat mudah Datuk Tapi nak dapatkan Islam itu Sangat susah Ini belum bercakap lagi Soal Cabaran-cabaran Yang kita hadapi Dan sebagainya Bukan Dan Kebetulannya pula Oleh kerana Saya ni Datuk Mengambil bidang Apa itu Politik ini Dan Dikait pula dengan Dengan sejarah Sebagai Apa itu Antara Perkara Apa subjek Yang kita kena Kena tahu juga Kalau Kaji politik ini Kalau tak faham sejarah Tak boleh juga Dia kena Datang Bersekali Apatah lagi Kita dapat Blendkan dia Dengan ilmu agama Islam Ini yang kita belajar Ini Saya nak sebut Begini Datuk Mungkin orang jadi pelik Tengok saya ni Kenapa Ridwan T Ini Berbangsa Cina Tetapi Seolah-olah Dia lebih Ini orang kata Datuk Dia menjadi Seorang Orang yang Lebih Orang kata Lebih Melayu Daripada Melayu More Melayu 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 Saya Tidak Suka Label ini Datuk Tetapi Orang dah Bercakap Sebab Kita selalu Mempertahankan Melayu Dan Kenapa Tidak Mempertahankan Cina Dan sebagainya Datuk Ini Bukan soal Bangsa Datuk Saya Sentiasa Sedar diri Saya Bahawa Allah Belah Jadikan Saya Daripada Kita Kotunan Kita Memang Orang Cina Datuk Saya lah Allah Dah Jadikan Kita Orang Cina Dan Setiap Bangsa Ini Dia memang Ada sejarah Masing-masing Datuk Maknanya Kalau tengok Sejarah Bangsa-bangsa Memang Allah Jadikan Setiap bangsa Ada di tempat Yang tertentu Sebab itu Saya suka Kaji Kenapa Allah Jadikan aku Orang Cina Datuk Kenapa Ada kata-kata Hikmah Yang berbunyi Uthlubul ilma Walauka Nafisin Walaupun Orang kata Ini hadis-hadis Lemah Tetapi Saya ambillah Itu sebagai Satu Kata-kata Hikmah Datuk Uthlubul ilma Walauka Nafisin Tuntuhlah ilmu Walaupun sampai Keneri Cina Betul Datuk Maknanya Mesti ada sebab Di situ Jadi Kadang-kadang Kita kaji juga Perkara ini Macam saya Datuk Orang Cina Sejarah Keturunan Bangsa Cina Ada sejarah Dia Sejarah Bangsa Melayu Ada sejarah Betul Betul Orang India Orang Jepun Orang Arab Dia ada 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 sejarah Dia Allah Jadikan Manusia Berbangsa-bangsa Ini ada sebab Sebab itu Sesiapa yang memahami Kejadian-kejadian Bangsa ini Dia akan Faham Kenapa Saya jadi begini Datuk Datuk Malam ini Kalau Datuk Selalu Jemput Penel-penel Melayu Malam ini Datuk Jemput Saya Penel-penel Itu Allah Kata Allah Jadikan Kita Bangsa-bangsa Ini Untuk Saling Kenal Mengenal Antara Satu Sama Lain Tapi Saya Nak Sebut Di sini Setiap Bangsa Ini Ada Sejarah Sebab Itu Jangan Pergi Jauh Tengok Nama Bangsa Itu Tengok Nama Negara Dia Bangsa Cina Menerbitkan Negara Cina Bangsa Melayu Menerbitkan Negara Di Kapolawan Melayu Maknanya Bangsa Jepun Menerbitkan Nama Jepun Bangsa Arab Keluar Nama Nama Arab Nama Negeri Nama Putih Dia Maknanya Allah Jadikan Sesuatu Bangsa Ini Di Sesuatu Tempat Ini Ada Sebab Dan Dia Jadi Berbilang Kaum Ini Disebabkan Oleh Interaksi Saya Selalu Membuat Analogi Yang Sebegini Sebaya Rakyat Negara Kita Ini Faham Berbilang Bangsa Ini Dia Tidak Berlaku Kalau Tidak Berlakunya Interaksi Berlakunya Kemudahan Pengangkutan Jalan Laut Dato' Manusia Ini Ada Empat Fasa Yang Dia Kena Lalui Dato' Sila Fasa Dia Duduk Di Daratan Sebelum Dia Boleh Mengenali Lautan Dan Fasa Maknanya Manusia Ini Dia Kena Belajar Hidup Di Darat Dulu Kemudian Baru Selepas Itu Dia Boleh Hidup Di Atas Air Dato' Ya Interaksi Berlaku Ini Sebabkan Oleh Di Daratan Ini Susah Kita Nak Kenal Sebab Hutan Belantara Dengan Makhluk Dan Hutannya Banyak Susah Jadi Oleh Kerana Kita Dipisahkan Dengan Benua Ini Kita Dipisahkan Dengan Air Betul Dato' Bila Berlakunya Kemudahan Jalan Laut Ini Orang Belajar Tentang Kemudahan Sebab Jalan Laut Yang Paling Mudah Untuk Berinteraksi Sebelum Wujudnya Kabah Terbang Betul Dato' Jadi Ini Mungkin Panjang Tapi Saya Kena Bawa Analogi Supaya Manusia Sedah Diri Kita Sebagai Rakyat Malaysia Kita Kena Sedah Diri Kita Siapa Sebenarnya Bukan Dato' Jadi Saya Nak Sebut Berbilang Bangsa Di Negara Kita Ini Di Tanah Melayu Dulunya Dan Sekarang Ini Malaysia Dia Tidak Berlaku Cara Semula Jadi Yang Semula Jadinya Allah Jadi Setiap Bangsa Itu Di Sesuatu Tempat Allah Jadi Kauan Melayu Terbit Nama Kepulauan Melayu Ini Itulah Namanya Indonesia Brunei Malaysia Tanah Melayu Dan Sebagainya Jadi Bangsa Cina Terbit Namanya Negara Cina Taiwan Hong Kong Tentu Dato' Sama Bangsa India Terbit Negara India Jadi Kepulauan Jalan Laut Ini Berlaku Interaksi Dato' Itu Yang Manusia Berkenal Kalau Manusia Tidak Terlokai Jalan Laut Untuk Dia Menggunakan Jalan Darat Untuk Berlakunya Interaksi Ini Susah Dato' Memang Susah Tetapi Bila Berlakunya Kemudah Pemodonan Saen Dentalogy Bila Diterlokai Jalan Laut Manusia Lebih Mudah Singgah Daripada Benua Ke Benua Sebab Kita Dipisahkan Oleh Laut Akhirnya Kita Jadi Berbilang Kaun Berbilang Kaun Mesti Dia Faham Sejarah Dia Saya Cakap Ini Beremosi Tak Masalah Walaupun Saya Cakap Serang Serang Tapi Nak Pecah Rumah Saya Saya Cakap Dato' Macam Berceramah Ramai Orang Tidak Tidak doktor, sebelum doktor panjangkan itu yang doktor punya mindset minta maaf, tuan-tuan ini kita nak pergi dulu-dulu konsep-konsep sikit, nak tengok latar belakang doktor Reduanti, saya minta maaf lepas ini kita nak pergi tentang amalan-amalan tentang alaman Islam tentang kita Ramadan dan sebagainya tunggu tuan-tuan, tunggu, ini peringkat awal kita nak habis nanti dalam sebelah suku insyaAllah, saya nak yang menjadikan doktor punya, katakanlah, mindset doktor punya pemikiran begitu, dan gerakan hati begitu, dan gerakan-gerakan mulut begitu, dan gerakan-gerakan penulisan begitu, dan gerakan-gerakan dengan cabaran-cabaran mengharapi cabaran berpagai-pagai ada mehna hanya dalam kehidupan doktor ini adakah itu, kekuatan itu datangnya daripada Cinanya ke, daripada kerana duduk di Malaysia-nya ke ataupun daripada Islam-nya ke, yang mana yang berikan kekuatan untuk itu datuk saya nak sebut kat sini bila saya nekat mengambil keputusan untuk memerlukan agama Islam maka saya serahkan hidup mati ini kepada Allah SWT jadi saya nak sebut menjadi Ridwanti yang berpanggil pelik begini itu bukan satu yang mudah dalam hidupnya datuk bukan satu keadaan hidup yang mudah datuk kita berhadapan dengan berbagai-bagai dugaan dugaan cabaran dan sebagainya sebab kita ada adik-beradik kita ada sedara mara kita ada kawan-kawan yang sebangsa dengan saya kan jadi bila jadi perangai yang yang pelik begini dan bukan semua orang suka datuk bukan semua orang suka tapi kita bukan cari kesukaan manusia itu saya saya selalu berpegang ramai bukan sahaja bangsa saya kadang-kadang di kalangan orang Melayu sendiri orang Islam sendiri pun mencerca saya 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 sudah dulu datuk yang mungkin dulu mungkin agak sukar saya untuk menghadapi keadaan ini apatah lagi ketika apa itu ibu bapa kita masih hidup dan sebagainya bukan tetapi kita saya 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 nak mudahkan begini supaya mudah-mudahkan dipendekkan cerita kan maknanya bila saya mengambil keputusan apa itu berada dalam agama kita ini saya sudah serahkan diri saya kepada Allah SWT dan sebarang cabaran itu datang kita serahkan kepada Allah SWT datuk kalau kita bandingkan umat yang terdahulu dugaan yang kita hadapi hari ini jauh lebih ringan datuk bukan orang dulu datuk sebagaimana Allah bersiman dalam Al-Quran Allah SWT bersiman kita boleh berkata aku telah beriman sedangkan kita belum diuji dan dicoba kan umat yang terdahulu sampai dia gegaji kepalanya tak perlulah saya menyurut sejarah silam pada zaman baginda Rasulullah SAW dan para sahabat datuk cuma saya nak sebutkan apa yang kita berada di dunia hari ini kalau dibandingkan dengan pada zaman para ambiak para sahabat memang jauh datuk mungkin apa yang ada pada kita ini terlampau kerdil sangat cabaran dia tetapi saya bertekad datuk saya serahkan perkara ini kepada Allah SWT saya tidak cari redha manusia saya tidak cari suka manusia mudah-mudahan kita dapat redha Allah dan Allah suka apa yang kita buat ini jadi saya mengambil tekad begini saya nak sebutkan dulu kita hanya cuba menyampaikan kebenaran saya sudah cakap kepada rakan-rakan kita kawan-kawan kita dan sebagainya kalau apa yang saya tulis saya sebut ini tidak betul tolong perbetulkan kita ada wacana forum dan sebagainya mari-mari kita sama perbetulkan tetapi jangan cerca saya jangan hina saya jangan jangan ugut saya sampai peringkat ugutan bunuh sampai kadang-kadang bila kita masuk naik kenderaan itu masuk dalam flight dalam kapel terbang dan sebagainya ada orang tengok sampai mata tak boleh kedip maknanya kadang-kadang naik lift ada yang meludah pun ada kan saya 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 nak macam mana saya 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 sebagai saya yang ada pada hari ini saya akan terus berkata apa yang saya rasakan itu perkara yang sepatutnya saya lakukan saya akan tulis apa yang saya rasakan saya saya akan tulis dan saya sedar setiap perlakuan saya sebab ramai orang kata saya macam-macam itu terpulang kepada mereka tapi saya melakukan ini dengan sedar saya hanya melontarkan perkara-perkara yang sebenar saya nak membawa manusia memahami sejarah bangsa-bangsa ini dan berpegang kepada perlembagaan yang ada ini supaya kita dapat hidup bernegara dalam keadaan kita sedar dan supaya kita benar-benar menjadi seorang rakyat yang dapat memberikan hikmat kita kepada agama bangsa dan negara kita dan saya nak sebutkan hari ini saya orang kata dah immune dah dah lali dah katalah apa pun hina dah apa pun saya sudah tak kisah janji saya merasakan saya di pihak yang benar saya akan terus berkata dan saya akan terus menzahirkan tinta-tinta saya tu insyaAllah Alhamdulillah doktor para penonton dan mata sekalian tengok macam mana dia punya kalau kita boleh baca hati kepala dan hati doktor Reduanti apa dia kata kita pun tak dapat kita yang dah lakir islam besar islam remaja islam dewasa islam macam saya dah tua bangka pun islam tapi nak jadikan macam mempraktikkan apa yang dia kata tadi dia tidak cari keretaan manusia tapi dia cari keretaan Allah s.w.t mashaAllah ini soal redor soal redor soal redor soal tasawuf soal besar antara kita dengan Allah s.w.t hubungan kita dengan Allah s.w.t macam mana hati kita dengan Allah s.w.t jiwa kita dengan Allah s.w.t dan ada kepada insan yang memeluk islam 35 tahun dan lahir bukan islam racanya remaja bukan islam agaknya yang sudah dewasa baru jadi islam macam mana dia masuk dalam hati dia tuan-tuan depan saya inilah tuan-tuan dan puan ini selain daripada hidayah selain daripada hidayah yang Allah berikan kepada Dr. Redwanti saya sudah tentulah usahanya jihadnya kerja kuatnya tak tahu apa yang dia kata itu benar dia akan perjuangkan kepada kebenaran apa yang saya nak tanyakan kepada Dr. Ila tentang hal yang sebekan ni sebab kita hidup sekarang ni kalau kita pergi fahsa ke yang kedua dalam perbincangan kita ni tentang Islam di Malaysia saya tengok Dr. adalah di antara orang yang paling ke depan bila ada isu-isu mengenai Islam isu-isu mengenai the body of Islam itu the corpus of Islam body itu nampaknya Dr. di antara orang yang paling ke depan yang mula-mula sekali menconting mengambil kertas dan menuliskannya dan meletakkan dalam Facebook dalam apa-apa media sekalipun dan Dr. di antara orang yang sanggup berdepan dengan siapa saja sama ada forum terbuka sama ada forum tertutup dan sebagainya dan inilah satu kekuatan yang ada nah tuan-tuan dan puan nak dapatkan kekuatan macam ini dalam suasana kita di Malaysia ini kita perlukan orang yang macam ini ada kekuatan tetapi bukan kekuatan untuk yang mongkar tapi kekuatan kepada yang makruh bukan kekuatan kepada yang batil tapi kekuatan kepada yang hak jadi doktor kalau dapat kita berikan kepada anak-anak muda kita yang mendengar tuan-tuan kalau nak respon tuan-tuan nak tanya soalan tuan-tuan ada komen-komen tuan-tuan silakan insyaAllah dalam Facebook dalam page ini tuan-tuan boleh tuliskan insyaAllah mungkin kita boleh layan satu dua selepas ini dan saya akan sebutkan nanti tentang komen-komen yang tuan-tuan berikan insyaAllah saya sebenarnya sangat-sangat seronok tuan-tuan dan puan walaupun kita sedang berada dalam pukul 11.35 sekarang ini tapi saya merasakan 10.35 sorry 10.35 sekarang ini tapi saya merasakan malam itu masih terlalu awal lagi kerana mendengarkan tuan-tuan apa yang di yang dihujahkan apa yang disampaikan oleh Dr. Rudwanti soalan saya tadi tentang tentang apa ini Islam di Malaysia sebab ada ada seorang doktor namanya Muhammad Abduh dia ini keturunan daripada Mesir dia pergi ke Eropah dia pergi ke Eropah apa dia kata di Eropah ni saya nampak Islam di Eropah tapi tak ada orang Islam dekat Eropah bila saya balik ke Egypt ini biasa orang-orang kot ni bila saya balik Egypt saya tak nampak Islam di Egypt walaupun kebanyakan penduduknya hampir majoritinya adalah Islam so macam mana tu dalam konteks di Malaysia ni macam mana Ustaz kita boleh apply kita dengan Egypt ke apply dengan Eropah ke di mana kita sebenarnya persepangan kita persepangan mana dalam kita mengamalkan Islam yang doktor memperjuangkan dengan saya dengan teman-teman sejak daripada 20-25 tahun yang lalu sampai sekarang macam mana doktor Datuk ya bila Datuk menukilkan sedikit kata-kata Muhammad Abdul ni dia nampak Islam di Barat tapi dia tak nampak Islam di di negara Islam Datuk ya saya selalu buat analogi macam ni Datuk ya sepatutnya saya kata bangsa yang yang paling baik di dunia ni ataupun negara yang paling maju di dunia adalah negara Arab Saudi itu sebab Islam lahir di situ Kakbah di situ kemudian air jam-jam yang paling bersih di dunia pun di situ maknanya Datuk kan bila Islam lahir di situ dan lahir pula di kalangan bangsa bangsa Arab dan sebagainya sepatutnya mereka lah bangsa yang paling kedepan paling maju dan sebagainya itu kan hati mereka yang paling bersih mereka yang yang tidak bermusuh berperang antara satu sama lain dan sebagainya Datuk kan maknanya setiap kali bila kita memperkatakan Islam ni inilah terbang rujukan yang kita nak tunjukkan kepada orang orang Islam orang bukan Islam bahawa kalau kamu nak tengok Islam tengoklah di mana Islam itu lahir ya itu di negara di negara Arab kan tetapi kita nak sebut begitu pada orang bukan Islam kita rasa malu kita rasa malu kerana di tempat lahirnya Islam itu kita tak nampak Islam di situ bukan di tempat terletaknya Kaabah itu dikala manusia itu berpusu-pusu dalam satu tahun mengerjakan Farduh Haji lebih kurang 5-6 juta orang Datuk bukan kita bercakap soal perhimpunan agung manusia kita bercakap soal penyatuan agung manusia dan sebagainya kita hanya bercakap dalam konteks yang kita nak sebutkan Datuk ya kita hanya boleh berteori kita hanya boleh bercakap begitu kan maknanya maknanya bila kita rujuk ke negeri Arab kita rujuk pada Mekah di situ Kaabah di situ kita rujuk di Madinah makam Nabi di situ dan sebagainya sepatutnya setiap kali kita nak cakap orang bukan Islam berda'wah inilah termah rujukkan dia kita nak tunjukkan inilah lahirnya Islam dan tengok bagaimana hebatnya tempat lahir Islam ini hebatnya bangsa Arab ini hebatnya negara Arab dan sebagainya tetapi bila kita tengok daripada realiti yang sebenar apa itu Datuk ya 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 pergi ke sana kita tengok adakah negara-negara Arab ini apa itu jatuh dalam kategori negara yang maknanya kelas satu negara maju yang boleh mencipta apa itu apa itu mencipta apa produk-produk teknologi hebat dan sebagainya tapi dia tidak nampak dan kalau boleh kita nak sebut kita nak sebut juga orang-orang yang hari-harinya minum air zam-zam ini dah tentu hatinya menjadi bersih makna dia akan jaga sedara dia dia akan jaga apa itu rakan-rakan sebangsa senegara dia dan sebagainya tapi bila kita tengok hakikat yang sebenar mereka yang paling banyak berperang berbunuh dan sebagainya jadi saya nak sebut begini Islam ini dia tidak bergantung kepada di mana tempat lahir ni Islam dia bergantung kepada bangsa Arab dan sebagainya saya nak sebut saya nak tegaskan di sini sama ada kita pernah pergi ke Mekah tak pernah pergi ke Mekah pernah minum air zam-zam ataupun tak pernah minum air zam-zam dan sebagainya Islam bukan soal apa itu kita dapat kerjakan umrah setiap kali ke haji setiap tahun dan sebagainya Islam bukan soal itu saja itu saja tetapi Islam ini berkaitan dengan kita ni sama ada kita nak berubah ataupun tidak saya nak tekankan soal ini supaya kita dapat satu orang kata perkara yang kita boleh bawa balik nanti bahawa Islam ini dia tak bergantung pada kita berada di mana tetapi bergantung pada kita nak berubah ke tidak betul tak bila Muhammad Abdul sampai kita melihat Islam itu ada di barat maknanya kita nak sebutkan orang barat ini di segi sifatnya peribadinya akhlaknya kebersihannya dan sebagainya bukan saya selalu buat analogi sini kalau kita ambil satu saya ambil satu hadis Nabi yang kita selalu baca kebersihan itu sebahagian daripada iman maknanya kalau kita ambil kata-kata Nabi ini maknanya negeri yang paling bersih di dunia adalah negeri Arab sebab mereka minum air jam-jam tiap-tiap hari hati mereka bersih mereka akan jaga Islam ini sebab Islam ini agama bersih suci murni dan sebagainya agama selamat untuk manusia betul kan maknanya saya nak sebutkan kalau kita tengok dalam ranking 40 negara terbersih dunia saya nak sebut ini saya cakap ini berpeluh-peluh sebab saya dah turun bawah tak ada sorang pun kacau saya anak-anak saya dekat atas saya nak sebut bercakap soal kebersihan ini Islam paling champion betul kita ada tapi kalau kita tengok semua sedara kita boleh google tengok negara 40 negara terbersih dunia datuk datuk takkan jumpa negara Islam kita ada 195 buah negara di dunia ini daripada dulu saya duduk mengkaji negara-negara untuk keujutan negara-negara di dunia ini kita ada 195 buah negara di dunia kenapa dan mengapa tidak ada dalam 50 negara terbersih di dunia tidak ada lekat pun satu negara Islam saya nak sebutkan kita ada satu agama yang sangat hebat sangat mulia nak sebut apa lagi sangat-sangatnya bukan maknanya kemudian dari segi ajarannya kita boleh tengok dari segi apa sekalipun soal-soal apa itu yang disebutkan kenapa di barat orang nampak Islam datuk boleh tengok jangan pergi jauh di negara kita restoran-restoran yang dapat penarafan A ini segi bersih kebanyakannya kedai-kedai makanan segera daripada barat maknanya maknanya sampai begitu yang A itu datang daripada barat maknanya itu yang mata saya pun dah masuk peluh saya walaupun cuaca hujan saya bila cakap saya jadi panah saya mudah ringkaskan begini kalau dalam ranking 40-50 negara terbersih dunia tidak ada negara Islam bagaimana kita nak memperkatakan kehebatan Islam kepada orang lain bagaimana kita nak memperkatakan kita boleh kumpulkan manusia 6 juta pada satu masa satu ketika berpakaian yang sama tapi kita tidak boleh tunjukkan apa itu kepada dunia kehebatan agama Islam dan kalau Datuk tanya saya tadi saya nak sebutkan di sini Datuk dalam kehidupan ini tidak tidak ada yang lebih bermakna saya nak sebut kenapa saya meloncat orang kata meloncat Datuk Datuk cuik dia pasal Islam saya tak kira siapa pun terutama yang saya golongan yang saya sebut sebagai Altra Kiyansu itu istilah ini Kiyansu itu takut kalah istilah ini Altra itu sangat lah Datuk kan Kiyansu ni Kiyansu dalam istilah Hokkien itu bahasa Hokkien orang orang Singapura dia popular kan Kiyansu takut Su kalah kita gabungkan takut kalah maknanya nak menang dia tak kira duduk negara sini sejarah tak mahu belajar sejarah tak mahu kaji dan sebagainya yang penting dia nak menang dia tak mengalah saya nak sebutkan kepada Datuk di sini agama Islam yang saya belajar kita dilarang maknanya menghina agama lain mencerca agama lain bukan Datuk saya rasa kalau Datuk kajilah daripada mula negara ini daripada mula kita berbilang kaum ini kita boleh kira dengan jari orang Islam yang menghina agama orang bukan Islam saya minta maaf saya cakap perkara ini sebab kita belajar kita diajar sebab Islam ini bermula dengan orang bukan Islam kalau tidak macam mana bukan Islam nak masuk Islam betul Datuk saya selalu sebut Allah jadikan Nabi seorang di Tanah Suci Mekah itu betul Datuk daripada seorang kemudian berkembang di kawasan orang bukan Islam Islam bukan lahir di kawasan orang bukan Islam lahir di kawasan orang bukan Islam maknanya kita perlukan orang bukan Islam untuk masuk Islam betul Datuk saya saya beri satu contoh bagaimana saya boleh tarik adik saya masuk Islam anak saya anak sedara saya ramai masuk Islam kalau kita asyik hina mereka kata mereka dan sebagainya mana saya nak sebutkan Islam ni agama rahmah saya nak sebutkan kita tak pernah kata agama orang hatta dalam perang sekali saya selalu cakap mereka Islam ajar kita adab jangan bunuh kita hanya berlawan dengan musuh sekarang saya berhadapan musuh saya garang sampai tak ada hikmah tak ada wisdom sebab saya berhadapan musuh tapi dalam perang kita dengan musuh kita lawan tapi tengok hikmah Islam dalam perang jangan bunuh orang tua dia bukan Islam kanak-kanak orang perempuan dia bukan Islam rumah ibadat tak boleh robo dan sebagainya saya nak sebut hikmah Islam tapi saya tak boleh bila ada orang musuh Islam yang cuik agama saya saya dapat Islam dalam keadaan susah saya nak terus terang dengan Dato' pada malam ini saya dapat Islam dalam keadaan yang susah susah bukan susah masuk Islam itu mudah sangat susah dalam keadaan saya terpaksa menghadapi macam-macam cabaran Dato' bukan sampai bergaduh dengan adik-beradik macam-macam lah maknanya pengalaman cabaran hidup yang saya lalui ini mematangkan saya dan saya sudah bercakap kepada mereka kamu jangan cuik agama aku sebab aku tak boleh cuik agama kau hatta umat ibadah korang melambak-lambak pun kadang-kadang sampai berlaku rusuhan orang Islam juga yang pergi yang meninggak Allah yang haram adik dan sebagainya saya tak boleh kalau kamu cuba cuik agama aku gila agama aku dan sebagainya apatah lagi agama kita ini dia termaktub dalam perlembagaan Dato' ini kalau kita cerita jadi panjang agama kita ini terpilihara Dato' itu soal kita memang kita sebagai Islam kita wajib percaya betul Dato' tapi segi undang-undang perlembagaan agama kita ini terpilihara terjaga di situ itu sebab saya kata dari kaji sejarah kenapa agama Islam itu jadi agama persekutuan dan sebagainya kenapa Melayu Islam Bumi Putra Sabah Sarawak ada hak dia dan sebagainya kena tahu sejarah-sejarah begini jadi kalau kamu singgung tak tentu pasal cuit tak tentu pasal hina tak tentu pasal kita ni Dato' apa kemuliaan kita dalam hidup ni Dato' kalau tidak mempertahankan agama kita ini kita bukan ekstrim Dato' ini saya saya ini bukan saya kata mungkin ini macam satu amaran Dato' tapi saya nak tegaskan kepada orang bukan Islam negara kita ini kami saya tak pernah ganggu apa itu agama engkau dan Islam pun tidak ajar kita hina agama engkau dan sebagainya dan kita minta jangan kamu hina jangan kamu perlekehkan jangan kamu perendahkan jangan kamu main-mainkan dengan Nabi Aku ni Nabi kita Rasul kita dan sebagainya jangan perlekeh tapi kalau kamu cuba buat takkan kita nak berdiam diri Dato' bukan Dato' betul 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 Dato' takkan kita nak diam tak apalah hina 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 tak kalah dalam keadaan kita tak buat kepada mereka kamu buat pada aku pasal saya apa jadi saya nak sebutkan kepada rakan-rakan kita yang selalu menang serung saya bukan mempertulkan saya tak kata saya ini bagus Dato' saya nak kata itu pada awal tadi saya hanya insan kerdil yang saya menginsafi diri saya saya belajar saya belajar dengan Dato' saya belajar siapa-siapa juga yang kita boleh belajar tapi saya nak sebutkan kita ada cara cara tersendiri untuk mempertahankan agama kita saya minta jangan cuik jangan hina jangan perlekehkan agama aku Nabi aku dan sebagainya kalau kamu buat aku terbaca seolah-olah pun satu patah saya akan melompat itu saya akan melompat tapi doktor ini saya rasa ini soal bukan saja Islam tapi soal keimanan soal ketakuan orang kita boleh Islam tapi orang kutuk kita orang keji kita jangan tak dilak orang cuit kita orang orang kutuk Nabi orang kutuk Quran orang kata Quran itu bikinan manusia macam mana Quran di sekitar 400 tahun takkan original lagi Quran berbagai-bagainya tapi yelah kebanyakan kita ini bila kita tidak 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 melakukan tidak menghayati Islam itu dari segi ibadahnya dari segi keluarganya dari segi kemasyarakatannya akhirnya tak ada apa Islam itu label-label saja namanya Hassan bin Muhammad Ali sounds to be a Muslim tapi nominal dia nominal Muslim sebab tontonan perempuan ialah kerana pengetahuan tadi mesti ada ilmu tak ada ilmu macam mana nak hidupkan Islam dalam diri kita ilmu pun tak ada kurang ilmu pengayatan pengayatan pun tak ada kita tengok orang yang tak jaga semayang berapa ramai yang tak jaga semayang orang yang tak tahu semayang berapa ramai yang tak tahu semayang dah Islam umur 40 dah Islam umur 70 dah Islam umur 80 tapi berlaku minta maaf lah ini dalam kehidupan kita kita meneroka meneroka dalam manusia yang atas pun kita bersama yang pertengahan kita bersama yang kita bawah kita bersama tapi kalau kita nak cari indeks indeks ilmu dan amalan Islam di kalangan kita orang Islam tak cerita lagi orang macam doktor orang macam saya ni saya rasa indeks dia sangat-sangat rendah indeks ilmu rendah indeks amalan sangat-sangat atas nama itulah agaknya doktor you rasa frustrated tengok orang macam saya ni dicabar agama saya masih boleh tidur lagi dicabar agama saya tak bangkit apa-apa pun dicabar agama saya tak gunakan medium yang ada tu untuk mempertahankan agama tak ada dan kita kita tuan-tuan kita boleh terima keadaan itu hasil daripada tidak sensitifnya kita jadi tuan-tuan saya itu yang saya seronok ni tuan-tuan dengar dia kata tuan-tuan kalau ada satu perkataan satu perkataan pun menghina Islam dia akan bangun dia akan bangun mempertahankan dia akan menjadi orang pertama yang mendapat dan menghina Islam ini ini tuan-tuan saya harap malam ni saya sesonok sebenarnya doktor doktor cakap banyak mana pun saya sesonok sebab ini pengalaman peribadi bukan rekaan-rekaan tuan-tuan jadi doktor ni cerita tuan-tuan apa yang ada pada isi hati dia apa ada dalam jiwa dia jarang dibayangkan macam ni saya forum banyak dengan dia dia tak sebut macam ni tuan-tuan tapi malam ni agaknya entah macam mana malam ramadhan tiga tiga malam ketiga ramadhan ni agaknya terbuka hati untuk bercerita cara ini jadi saya saya sangat seronok lah saya nak bagitahu doktor sikit lah agaknya di Malaysia ni doktor apa yang berlaku di negara-negara Arab ambil umum lah saya tak mau menamakan negara-negara Arab tadi ya minum air zam-zam minum air zam-zam hari-hari minum air zam-zam tapi hatinya tidak dilembutkan oleh air zam-zam kerana mereka tidak mahu melembutkan hati mereka sebab mereka dihujani daripada kecil daripada remaja sampai besar kehidupan mereka yang tuan-tuan dan puan kehidupan yang mewah itu fahaman materialisme masuk dalam kepala fahaman sekularisme masuk dalam kepala fahaman liberalisme masuk dalam kepala dan di tempat-tempat suci itu sendiri pun fahaman hedonisme masuk dalam kepala-kepala mereka inilah dia antaranya yang saya fikir tu dan fahaman-fahaman ini ada di Malaysia sekarang ada di Malaysia liberalisme Masya Allah Dr. Redwanti antara yang ke depan yang menentang fahaman liberalisme ini jadi boleh Dato' komen sikit dan letakkan dalam kontek Ramadan yang sedang kita lalui sekarang ini sila Doktor Dato' saya nak mulakan begini saya nak sambung sikit apa yang saya sebut tadi dan nanti saya akan saya akan sambung apa yang Dato' sebutkan saya dalam sebulan dua sebelum PKP sebelum kita duduk rumah ini saya menjelajah ke seluruh negara Dato' saya pergi ke boleh dikatakan hampir ke semua pusat-pusat pemulihan dadah dadah Dato' sama ada pusat pemulihan dadah apa itu yang dipunyai oleh kerajaan ataupun swasta dan juga saya pergi juga pusat-pusat pemulihan dadah dikelangan bangsa lain Dato' orang Cina saya nak sebut Dato' bila saya pergi ke pusat-pusat pemulihan dadah ini terutamanya pusat pemulihan dadah AADK ini saya sebutlah nama Dato' tak ada apa sebenarnya kan kalau Dato' pergi situ kalau penagih ada situ lebih kurang 300 orang orang Melayu ada 290 kalau Dato' maknanya pergi ke pusat pemulihan lebih daripada 90% adalah orang Melayu Islam kita tepuk dahi Dato' sebutkan tadi berapa ramai yang semayang dan sebagainya apakah ini puncanya saya nak sebut Dato' saya pergi daripada utara ke selatan barat timur sampai ke Sabah Dato' saya pergi sebab saya ada kajian yang nak dibuat Dato' majoriti lebih daripada 90% kalau pusat pemulihan itu dipunyai oleh kerajaan adalah orang Melayu Islam orang bukan Islam ada 10 orang 20 orang begitu daripada ratusan orang maknanya dia dalam 10-20 orang kadang-kadang kita tertanya-tanya kepada diri Dato' agama yang mempunyai pendinding yang begitu kuat mempunyai keimanan dan ketakuan kepada Allah yang begitu hebat kenapa dan mengapa yang ramai yang tak menjadi ini belum Dato' kira daripada bidang gejala-gejala yang lain Dato' yang saya pergi tengok saya pergi tengok sebab saya ada kajian dan saya tengok sendiri keadaan mereka maknanya kita terfikir-fikir dalam kepala kita Dato' kita beritahu agama kita ini sebagai agama al-islamu ya'lu wala yu'la'alaih Islam itu tinggi Islam itu hebat mengatasi segala-galanya bukan tetapi dalam bentuk realitinya kita tidak menjadi sebagaimana hebatnya agama Islam dan sebagainya Dato' jadi saya nak kaitkan dengan Ramadan dengan apa yang Dato' sebutkan Dato' ayat Ramadan ini orang selalu baca Dato' tapi saya nak baca juga sebab saya rasa Ramadan ini ada sesuatu yang sangat istimewa kepada kita Dato' bila Allah kata wahai orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu daripada kamu mudah-mudahan kamu bertakwa Dato' puasa Ramadhan ini kalau Dato' saya nak ambil analogi yang melihat pada realiti kita sebagai umat Islam Dato' ibadat yang pada saya kalau dibanding dengan ibadat-ibadat yang lain ini Ramadhan puasa ini teramat special teramat unik Ibadat-ibadat lain ini kita boleh nampak tetapi puasa ini orang tak tahu kita puasa atau tidak kalau kita buat-buat puasa pun orang walaupun kita tak puasa orang tak tahu Dato' yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dato' saya nak lontarkan satu perkara kenapa dan mengapa kita boleh jadi sebaik-baik manusia pada bulan puasa Dato' saya nak kita jaga mulut kita kita jaga mata kita telinga kita tangan kita kaki dan sebagainya itu kan tetapi bila kita melangkau saja ke bulan lain seolah-olah Allah nak jadikan kita baik bulan puasa Dato' maknanya Allah nak jadikan kalau bulan puasa tak boleh buat benda-benda yang bersifat hedonism Dato' sebut tadi kan Dato' tak boleh berhibur berlebih-lebih maknanya Dato' Dato' orang TV juga Dato' saya selalu berhadapan dengan anak-anak seni pelakon penyanyi Dato' Dato' dia tanya dia kenapa Ramadhan ni Ramadhan ni apa aktiviti Dato' nampak dia kata Ramadhan ni saya tak nyanyi saya tak berlakon dia kata saya banyak menghabiskan masa bertawak dia jawab begitu seolah-olah bulan puasa ni bulan jadi baik jadi mujahid keluar puasa jadi mujahat Dato' saya ingat sendok semua gini Dato' ambillah sedikit tarbiah puasa Dato' sikit je Dato' jangan banyak kalau banyak terlampau banyak kita nak sebut Dato' betul ya kenapa kita boleh berubah secara otomatik bila masuk Ramadhan Dato' berubah habis Dato' betul sampai orang boleh tegur kita kalau kita mengumpat orang tegur jangan mengumpat kurang pahala Dato' nampak maknanya sedikit je Dato' kalau kita masuk je madrasah Ramadhan ni kita ambil sikit je Allah Dato' kita jadi khaira'umah Dato' memang tak macam pemulihan dadah tu Dato' kosong penjara pun kosong tapi pergi penjara ni Ya Rabbi kita berlaka Dato' saya nak sebut adakah Allah hanya pilih Ramadhan untuk jadi baik Dato' Dato' saya nak sebutkan adakah Allah hanya sediakan satu bulan daripada dua belas bulan satu bulan hanya kita jadi baik sebelas bulan jadi mujahat ini Dato' ini yang saya nak sebutkan saya nak sebutkan Dato' ini bermula dengan cara kita melihat Islam Dato' kita melihat Islam ni seolah-olah ada bulan jadi baik ada bulan jadi baik boleh buat benda-benda yang mungkar dan sebagainya kita seolah-olah melihat hanya hari Jumaat saja penghulu segala hari seolah-olah hari lain itu bukan penghulu Dato' ini hanya satu simbolik Jumaat itu penghulu segala hari Ramadhan itu penghulu segala bulan Dato' maknanya kita nak raut sebanyak mungkin pada waktu tertentu Dato' tetapi itu bukan bermakna di hari-hari yang lain waktu yang lain kita tidak perlu rebut saya nak sebut Dato' Islam di negara kita ini bermula dengan melihat Islam itu secara partisan Dato' dia secara juzuk dia terpisah-pisah Dato' dia tidak melihat Islam itu sebagai satu satu way of life maknanya Islam itu satu kehidupan satu cara hidup maknanya kalau hari ini kita baik sampai mati pun kena baik maknanya maknanya tiba Jumaat kita gandakan lagi kebaikan itu tiba Ramadhan kita gandakan apa itu kebaikan itu bukan tetapi kalau pemahaman kita Dato' setakat Islam itu hari ini perlu jadi malam Jumaat baru baca Yassin hari lain tak sentuh hari Jumaat barulah lembut gigi pada lidah dengan isteri keluar hari malam-malam lain tak ada saya nak sebutkan di sini kalau pemahaman asas kita terhadap agama kita ini kita memahami ada garis pemisah dia kita tidak fahami sebagai satu way of life saya kira Dato' kita akan menghadapi masalah demi masalah sebagaimana yang Dato' sebutkan tadi dan tidak mustahil kalau pemahaman ini tidak dibetulkan lagi teruk pun ada Dato' selapas ini Dato' tengok PKP rahmat dia kita duduk di rumah dan sebagainya keadaan jadi elok sangat malam tak ada rempit-rempit Dato' tak perhatikan tak ada maksiat kelap malam tak beroperasi maknanya pelacuran tak ada air jadi jernih Dato' air sungai Kelang yang menghalir ke bandar Kuala Lumpur itu jernih sekarang Dato' maknanya Dato' kalau bolehlah Islam seperti ini Dato' cukup dengan asas begini kita boleh faham saya yakin mudah kerja kita Dato' tapi kalau tidak memang kerja kita akan jadi berat itu ok doktor Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan yang berkata sekalian saya sebenarnya tak nak hentikan perbincangan ini tapi kita malam ini malam yang ketiga isteri kita nak bangun masak-masak sikit sahur mungkin dalam pukul 4 begitu jadi dia perlu tidur paling tidak hanya 4 jam untuk tidur dan kita nak bangun awal sikit nak tahajud-tahajud sikit nak kiamul air sikit sebab itu kita menghormati tuan-tuan dan perempuan para penonton dan mati sekalian saya sebenarnya nak memberikan ruang dan peluang kepada tuan-tuan insyaAllah tuan-tuan dan perempuan untuk memberikan komen-komen dan sebagainya walaupun begitu ada ada daripada daripada Amir Nur Hazam Allah Allah 25 tahun memuluk Islam tetapi prestasi macam 52 tahun Allah Amir Nur Hazam Amir Nur Hazam mengatakan Bukan itu Mahathir bagaimana kesatuan umat yang dicari masyaAllah ini soalan-soalan yang telahpun dijawab oleh doktor tadi tapi apa pun doktor saya ingat malam ini tak boleh habis kita ini ke udara macam ini doktor sampailah pada 30 hari bulan Ramadan jadi saya harap kalau doktor tidak ada apa-apa saya akan kontak doktor mungkin bagi kita satu slot ataupun dua slot lagi pukul 10 sampai pukul 11 malam kita nak sambung kita ini kita ini agak-agaknya masih tergengeng lagi masih tergengeng lagi doktor maknanya kepalanya dah ada badannya dah ada tapi mengalak-mengalak kalau kata kakinya dah ada perutnya dah ada tapi dadanya tak ada kepalanya tak ada jadi inilah jadi sayang perbincangan ini saya tak melepaskan doktor sebenarnya saya anggap apa yang disebutkan oleh doktor Redwanti tadi itu ialah benda-benda yang asas benda-benda yang dirasai benda-benda yang ada kepada manusia yang cinta kepada agama kalau saya bercerita dengan orang-orang doktor profesor dan sebagainya tapi cinta agama tidak ada pada diri ini kita mengambil boreh ini mengambil penberas tapi saya nampak Alhamdulillah dengan kesungguhan sampai berpeluh-peluh peluh masuk mata tuan-tuan pasal apa nak cekatkan sesuatu yang paling besar dalam hidup ni apa yang paling besar hidup beragama agama yang mana sudah tentulah jangan ikut jangan ambil jalan abang-abang yang lain jangan ikut agama yang lain jangan cari agama yang lain dicari kamu akan menjadi manusia yang rugi jadi tuan-tuan dan puan insyaAllah mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih pada Dr. Ridwan saya haraplah bila saya contact Dr. Ridwan ni susah nak jawab telefon ini masalah besar bagi saya jadi insyaAllah tuan-tuan saya hendak lagi saya nak memang saya hendak lagi saya nak bincang lagi dan saya pun dapat tadi daripada yang diberikan kepada saya orang-orang yang hantarkan kepada kita respon-respon dia hendakkan perbincangan sebab dia kata perbincangan tu dah arusnya sudah bagus tapi dia punya main dia punya main tu saya tak macam Dr. Ridwan macam mana nak jadi macam Dr. Ridwan saya dah jadi Islam 60 tahun saya dah jadi Islam 40 tahun tapi saya banyak ilmu tak ada amalan tak ada akhirnya saudara-saudara kita jadi picisan-picisan saja bila disebutkan tentang Islam jadi inilah saya rasa malam ni tuan-tuan kita bersyukur sangat bersyukur akhirnya doktor dalam masa satu minit apa yang terakhir nak bagitahu kita para penonton sila doktor saya saya nak begini satu minit tentang ramadhan bulan puasa saya minta maknanya saya dah sebut ini seluruh umat Islam tak berkecuali melakukan amalan yang sama semua umat Islam di seluruh dunia berpuasa kita berpuasa rakan-rakan kita berpuasa dan sebagainya kalaulah mereka dapat menghayati sedikit tarbiah puasa Allah sikit kalau kita cakap banyak nanti dia jadi panjang kalau dapat sikit pun kalau kita ambil tentang kehebatan Ramadan ini saya yakin dan percaya kita akan menjadi umat yang saya sebutkan tadi umat yang yang pertama yang pertama yang akan dihormati yang akan disayangi kita tak perlu cakap banyak tentang Islam orang berbondong-bondong akan datang kepada kita Islam ini selagi mana kita tak tunjukkan orang nampak cantik Islam itu selagi kita tidak tunjukkan mereka kita tidak biarkan mereka nampak kehebatan kita payah kerja-kerja kita nanti saya harap mudah-mudahan kita akan jadikan madrasah ini benar-benar satu latihan untuk kita jadi khaira umat terbaik Allah terima kasih Ustaz terima kasih doktor hanya doktor saya nak saya nak bagitahu selalu pada para penonton ni ini yang sedang kita usahakan doktor kita nak membina namanya Kompleks Anjung Husul Khatimah tempatnya di Sungai Semungkis batu 15 ululangan kira-kira 20 minit perjalanan daripada Kajang dan harganya ialah 13 juta ringgit kita buat bersama dengan perbadanan wakaf Selangor tanahnya sudah kita beli harganya 1 juta dah habis dibayar dan kita wakafkan tanah itu nama dalam geran bukan nama saya walaupun kita beli tapi namanya ialah Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah kepada wakaf yang kita wakafkan di atas tanah inilah doktor kita nak dirikan Kompleks Anjung Husul Khatimah apa dia Kompleks Anjung Husul Khatimah ni ialah Kompleks yang akan mendidik mentarbiah mana-mana insan sila datang daripada Singapura Brunei Malaysia Selatan Thailand Indonesia datanglah apa yang dapat datang kita ada modul-modulnya modul 1 modul 2 modul 3 setiap modul itu 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam habis balik orang lain datang habis balik orang lain datang setiap hari di situ ada 250 orang nanti 250 orang akan dibina dalam masa dalam masa hujung tahun ini akan dibina mengambil masa 1 tahun setengah agaknya dalam menjelang 2022 kita boleh gunakan tempat ini tuan-tuan dan puan ini dibangunkan secara yang pertama dananya secara wakaf nombor 2 dananya secara zakat kita menerima zakat bukan memungut zakat yang ketiga cara-cara insyaAllah cara sadakah dan 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 impak yang keempat tuan-tuan dan puan cara fidyah yang kelima cara-cara amal jariah pisabilillah dan tidak satu sin pun untuk keuntungan jadi tuan-tuan dan puan saya sedang usahakan dengan teman-teman insyaAllah tuan-tuan boleh derma individu boleh menderma wakaf pun boleh zakat pun boleh amal jariah boleh sadakah boleh impak boleh dermalah insyaAllah dan bersama dengan perbadanan wakaf selangor insyaAllah kita akan terus untuk melahirkan dan menjadikan komplek ini satu-satunya untuk pengetahuan doktor dalam dunia ini tak ada di Saudi tak ada di Mesir tak ada di Jordan tak ada di Syria tak ada di Morocco tak ada di Amerika tak ada di England di Australia yang ada nanti di Malaysia inilah pendidikan hujung usia yang kita buat insyaAllah menjurus kepada menjadikan mereka insan-insan yang disayangi oleh Allah SWT kita nak mati dalam husnul khatima sesuai dengan doa doktor doa saya Allahumma khatim lana bi husnul khatima wala takhtim alaina bisu il khatima dan kita nak mati doktor sebut tadi kita nak mati ni bukan kita mati nak mengucapkan nama mak nama ayah nama adik nama kakak mengucapkan bangunan kereta ladang kita tidak kita nak mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saya jemput teman-teman surah-surah dan surah-surah seluruhnya daripada Singapura daripada Brunei daripada Malaysia dan di mana-mana juga insyaAllah mari secara individu kita dermakan mari secara keluarga kita dermakan mari secara syarikat kita dermakan insyaAllah bersama dengan perbandaan wakaf yang menderma secara syarikat tuan-tuan akan dapat perkecualian daripada cukai pendapatan ada tag exemption dekat situ insyaAllah jadi tuan-tuan boleh hubungi 013-628-3985 013-628-3985 insyaAllah tuan-tuan dan puan Allah memberikan kekuatan kepada kita inilah doktor yang saya usahakan insyaAllah inilah saya yang janji dengan Allah SWT Allah inilah sedikit legacy yang saya seluruh umat akan bersama-sama membina insyaAllah tuan-tuan dan puan itulah yang saya nak sebutkan doktor itu yang sedang kita perjuangkan doktor bila-bila kalau ada apa-apa tuan-tuan kalau orang tanya tentang Anjung khatimah doktor boleh terangkanlah sikit tentang itu insyaAllah jadi tuan-tuan cukup saka itu terima kasih gunungan terima kasih yang diberikan kepada Al-Fadhil doktor Redwanti Abdullah dan terima kasih kepada para penonton tuan-tuan jam saya menyembuhkan tepat pukul 9 semia pukul 11 16 minit sekarang tuan-tuan dan puan terima kasih atas menunggu terima kasih atas kesabaran dan sekali lagi terima kasih kepada doktor Redwanti yang telah bersama-sama kita pada malam ini jangan lupa tuan-tuan besok pagi pukul 7 kita ada program lepas itu Zubat Zohor kita ada program Zohor sekejap lepas Zohor lepas itu pukul 5 pukul 6 pukul 5 pukul 6 setiap pagi forum seperti ini dan satu lagi malam pukul 10 sampai pukul 11 setiap malam kita ada setiap malam tuan-tuan terima kasih lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hashtag salam husunul khatimah